Pesepak bola, Pratama Arhan menghiburkan publik Indonesia belakangan ini. Pasalnya, dirinya secara tiba-tiba menikah dengan seleb kena Wajija Shalza di Jepang pada hari Minggu di Masjid Indonesia Tokyo. Peningkar pemain klub Tokyo Verde juga dinilai buru-buru. Sebab Pratama Arhan diketahui baru saja putus dari mantan kekasihnya Marcel Aprilia pada Juni 2023 yang lalu. Terlepas dari hal itu, Pratama Arhan dinilai cukup untuk menafkai Wajija Shalza. Pasalnya, dirinya memiliki keci yang jumbo dari klubnya di Jepang. Berdasarkan laporan nensu.net, Pratama Arhan mendapatkan keci di Tokyo Verde sekitar 4-4 juta yen. Permusimnya itu berkisar di antara 500-600 juta. Secara rinci, jika Pratama Arhan mendapatkan keci 500 juta, maka dalam sebulan dirinya menerima keci sebesar 41 juta. Namun, keci ini terbilang kecil dibandingkan saat Pratama Arhan berserah gambar SIA Semarang. Diketahui Pratama Arhan bisa merauk keci sekitar 1,3 miliar per musim. Sebelum mengakad nikah, Pratama Arhan dan Ajijah Shalza dikelar di Masjid Tidulsa Tokyo. Ada pun saksi nikah yang di Menteri PUMN Erick Thohir dan Wakil Ketua DPR Syufmi Desko Ahmad. Sedangkan prosesi akan nikah dipimpin oleh Ustadz Ahmad Munir sebagai penghulu KPR di Tokyo. Dalam video Ijab Koful yang berada di media sosial Andri, Pratama Arhan ditampak menikahkan putrinya Ajijah Shalza dengan Pratama Arhan. Ada pun mahar yang diberikan Pratama Arhan untuk menikahi Ajijah Shalza yakni Priyazan Berlian. Pratama Arhan lalu membacakan Ijab Kofulnya dalam satu tarikan nafas. Dalam foto yang berada di media sosial, Pratama Arhan dan Ajijah Shalza tampak berfoto senyum bagi yang menunjukkan buku nikahnya. Pesepak bola, Pratama Arhan menghiburkan publik Indonesia belakangan ini. Pasalnya, dirinya secara tiba-tiba menikah dengan seleb kerap Ajijah Shalza di Jepang pada hari Minggu di Masjid Indonesia Tokyo. Peninggahan pemain klub Tokyo Verde juga dinilai buru-buru. Sebab Pratama Arhan diketahui baru saja putus dari mantan kekasihnya Marcel Aprilia pada Juni 2023 yang lalu. Terlepas dari hal itu, Pratama Arhan dinilai cukup untuk menafkahi Ajijah Shalza. Pasalnya, dirinya memiliki gaji yang jumbo dari klubnya di Jepang. Berdasarkan laporan nensu.net, Pratama Arhan mendapatkan gaji di Tokyo Verde sekitar 4-4 juta yen. Permusimnya atau berkisar di antara 500-600 juta. Secara rinci, jika Pratama Arhan mendapatkan gaji Rp500 juta, maka dalam sebulan dirinya menerima gaji sebesar Rp41 juta. Namun, gaji ini terbilang kecil dibandingkan saat Pratama Arhan berserah gambar SIS Marang. diketahui Pratama Arhan.